Penyebab dari sakit gigi itu ada banyak macam-macam Tapi salah satunya adalah dari apa yang kita makan dan minum Jadi kalau yang kita konsumsi terlalu banyak manisnya Itu akan mempengaruhi kesehatan gigi dan minyur Selain manis ada asam, kalau kita suka makan yang cuka-cuka Itu juga harus diwaspada juga Kalau suka kopi, alkohol, harus diwaspada juga Sebelum kita lanjutkan videonya, subscribe dulu ya Lalu nyalakan tombol loncengnya Seseorang bisa terkenal sakit gigi karena beberapa hal Biasanya adalah karena gigi yang berlubang Terus abis itu gigi yang patah, gigi yang mau tumbuh atau erupsi Ada tambalan yang tidak sempurna, jadi tambalannya rusak Bisa sakit gigi juga karena penggunaan dari kawat gigi Jadi kalau ada pasien yang menggunakan kawat gigi Dari sikapingnya itu bisa mengimbulkan rasa sakit gigi juga Atau kebiasaan yang tidak baik seperti menggeratkan gigi Atau biasanya tersebut dengan bruxism Jadi kayak menggesek-gesekan giginya kayak gini Itu kebiasaan yang tidak baik, itu bisa mengimbulkan sakit gigi juga Atau kalau misalkan memang sudah terlalu banyak minum Atau mengkonsumsi yang manis-manis Terjadi lubang, terus abis itu kita biarkan Itu biasanya sakit giginya akan tambah dasar lagi Makanan yang bisa menyebabkan sakit gigi ada beberapa macam Gak cuma makanan aja ya, minuman juga ada kontribusinya disini Jadi kita makanan dan minuman yang harus kita waspadei Pertama, yang manis Terus abis itu, kalau misalkan mau spesifik ke makanan Yang legit-legit, yang kayak lengket-lengket, sorry Yang kayak dodol Nah itu harus hati-hati banget, udah manis, lengket pula Makanan dan minuman selanjutnya harus diperhatikan minuman bersoda Karena gulanya juga tinggi juga, itu juga harus diperhatikan Selain itu alkohol, harus diperhatikan juga Gak boleh selalu sering dikonsumsi Kalau dalam artian untuk menghilangkan rasa sakit gigi dengan pijatan itu gak mungkin Tapi kalau misalkan dalam artian untuk mengurangi rasa sakit giginya mungkin bisa Jadi kita melakukan pijatan lembut di gusi kita atau di rahang kita, di pipi nih Kita melakukan pijatan lembut Pijatannya bisa refleksi, kita bisa lakukan akupuntur, itu juga bisa Untuk membantu menghilangkan rasa sakit atau nyeri sementara Oh enggak dong, salah Karena gini, kalau pada saat si pasien ini sakit gigi otomatis harus datangnya ke dokter gigi Karena kan kita akan melihat kenapa sampai si pasien ini sakit gigi Permasalahannya ada di mana Lalu bisa kita atasi, melakukan perawatan Kalau misalkan ada sakit gigi, bengkak misalkan, ada infeksi Lalu ke dokter gigi, terus kadang-kadang, ih sama dokter giginya gak diapapain Bukan berarti gak diapapain, itu bukan termasuk perawatan Itu termasuk perawatan juga, biasanya kita akan memberikan obat untuk meredakan peradangan atau infeksi Baru setelah radang atau infeksi itu turun, sudah tidak ada lagi Baru kita akan melakukan perawatan selanjutnya Misalkan ada gigi yang berlubang, baru kita akan tambah Tapi infeksi tidak boleh ada Enggak seperti itu Kenapa? Gini, karena pada dasarnya syaraf induk atau syaraf utama dari gigi dan juga mata itu sama Dari trigeminal, syaraf trigeminal Tapi cabangnya mereka berbeda Gigi ada di cabang kelima, sentara mata di cabangnya kedua Nah satu kesini, satu kesana Kolerasinya dimana? Satu ke kiri, satu ke kanan Ibaratnya seperti itu, jadi gak nemu Jadi kalau misalkan asumsi yang beredar seperti itu, itu salah Jadi gini, kalau misalnya pasien tadi datang ke kita dengan keadaan infeksi, sudah ada infeksi di bengkak, dahsyat sekali bengkak ya Lalu tidak tahan minta kita dicabut Tolong dong dong dicabut giginya, paling kita udah tahu nih ada infeksi, itu yang tidak boleh Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pencabutan, infeksinya ini akhirnya menyebar, kan masuk ke pembuluh darah Lalu dia menyebar nih kemana-mana, dia bisa saja menyebar ke bagian mata Jadi itu bisa menjadi ada permasalahan dengan mata Tapi tidak serta-merta cabut gigi, langsung buta matanya Gak seperti itu Tips mengurangi sakit gigi, tapi tidak harus ke dokter gigi Ini dalam keadaan emergensi ya Tetap kalau misalnya memang ternyata ada gigi yang berlubah kan gak mungkin bisa nampil sendiri ya kan Tapi dalam keadaan emergensi boleh dilakukan tindakan-tindakan yang membantu mengurangi rasa sakitnya Seperti tadi melakukan pijatan yang ringan di kusi atau pipi di rahang kita, itu yang pertama Terus yang kedua kita bisa kumur-kumur dengan air garam hangat Karena air garam yang hangat itu kan bersifat antiseptik Jadi dia bisa menurunkan untuk mengurangi kadar bakteri Lalu kita bisa menggunakan air cengkeh atau minyak cengkeh yang kita taruh di air hangat Lalu kita kumur-kumur itu juga bisa Karena ada senyawa algenol Jadi itu lebih bersifat anestetik Selanjutnya kita mau menggunakan bawang merah Itu juga bisa kita coba kunyah-kunyah di bagian gigi yang sakit Karena bawang merah ada antimikrobianya juga Terus antiseptik juga Jadi bisa dicoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!